Doa Nur Buat Nabi pernah mengajarkannya Nabi pernah melakukannya Ataupun umpamanya, oh kita buat doa sendiri Kita ingin doa yang Untuk kebutuhan kita, gak apa-apa walaupun kita Dengan bahasa Indonesia, tapi tidak Seperti doa Nur Buat yang Kalau kita baca dalam riwayatnya tadi itu Ada beberapa, apa ya, ada beberapa Kejanggalan, baik dari sisi Tata bahasa, kemudian juga makna Dan lain sebagainya, maka Hal ini tentu tidak Tidak apa ya, apalagi dikatakan untuk Untuk meruqyah atau apa tadi, untuk meruqyah Kita tahu bahwa Ada beberapa persyaratan untuk meruqyah Pertama itu, ruqyah itu Dilakukan, diambil ruqyah itu Dari Al-Quran dan Sunnah Itu pertama, yang kedua dengan bahasa Arab Yang ketiga harus jelas makna Dan bisa dipahami Ini tadi maknanya kurang-kurang jelas Kalau kita lihat dari doa Nur Buat Itu, maknanya kurang jelas Dan lapasnya tak bagaimana susunan katanya Tata bahasa bersalahan Kemudian yang keempat Ruqyah itu, jangan diyakini bahwa Ruqyah itu penyembuhnya, bukan Ruqyah itu adalah sebagai wasilah saja Sebagai sebab saja Yang mau nyembuhkan itu adalah Allah SWT Yang selanjutnya, ruqyah itu Jangan dicampuri oleh Keyakinan-keyakinan kesyirikan Bahwa kita katakan Dengan ruqyah ini Apa namanya ini Dicampuri dengan Keyakinan-keyakinan tertentu tadi itu Yang berbau-bau mistik Berbau-bau kesyirikan Ini tidak dibenarkan Ya ruqyah, ruqyah murni Yang kita lakukan ini Dan kita mohon pertolongan kepada Allah Agar Allah sembuhkan Dengan doa-doa yang kita baca Dari Al-Quran maupun Dari sunnah Nabi SAW Terutama ayat-ayat Al-Quran Yang sering dijadikan oleh Para asatidah Para doa untuk meruqyah Mereka-mereka yang kena jin adalah Pertama tentu Kita tahu Al-Fatihah Al-Fatihah itu salah satu juga namanya Surah Ruqyah Kemudian juga kita tahu disana Ayat Kursi dalam surah Al-Baqarah Kemudian juga Al-Ikhlas Al-Mu'awadatin Dan ini Pada umumnya kata para ulama Semua Ayat-ayat Al-Quran itu Bisa dijadikan sebagai ruqyah Tapi ada beberapa surat tertentu Memang Biasanya menurut pengalaman Ketika dibacakan Jin tidak akan tahan Untuk mendengarkan itu Wallahu tal'a'lam Sampai jumpa